Intro Seru Astri atau Loli sudah tak tinggal di rumah Mami Eda namun Kabarnya barang-barang anak sulung Nikita Mirjani tersebut masih tertinggal di rumah Mami Eda Dalam sebuah live tiktok Mami Eda diminta untuk mengembalikan tas Loli Mulanya Mami Eda membacakan komentar netizen yang menuding Mami Eda telah mengambil tas Loli Balikin tas orang Mereka bilang Mami ambil tasnya Loli Kata Eda kepada Mami yang dibagikan ulang oleh akun tiktok Anggawidia182 Dikutip dari suara.com pada Jumat 13 Oktober 2023 Menjawab pertanyaan netizen Mami Eda langsung memberikan respon nyinyir Mami Eda menyebut tas Loli seperti karung terigu Aduh Loli punya tas aku sudah lihat aduh ampun kayak saku terigu Aku kira saku terigu yang dijahit kata Mami Eda Bahkan Mami Eda mengatakan bahwa ia sengaja agar Loli mendengar ucapannya Ya supaya Loli dengar ucap Mami Eda Selain itu Mami Eda juga mengaku bahwa tas Loli bukan merek Hermes asli lantaran tidak memiliki nomor seri Hermes apa tidak punya nomor seri kata Mami Eda Unggahan video tersebut pun dibanjiri komentar netizen Netizen meminta Loli sadar bahwa orang yang tulus adalah ibu kandungnya yakni Nikita Mirjani Sudah kuduga semoga anaknya sadar Tidak ada yang lebih baik dan tulus daripada cinta seorang ibu tulis netizen Tanpa diminta pada keluar sudah sifat asli masing-masing kata netizen lainnya Sekarang si Loli baru sadar kata netizen lain Loli lihat ini dimana-mana yang tulus itu cuma orang tua kata netizen lainnya Kan kalau keluar sifat aslinya sebaik-baiknya orang lebih baik seorang ibu kata akun lainnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton